Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Tau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab Sohih Bukhari Karangan Imam Bukhari Kali ini kita sampai pada kitab keempat Babnya bab ke-20 Yaitu tentang babul istinja'i bilhijarah Istinja dengan batuk Jelaskan ya Jadi kalau kita mau istinja Boleh menggunakan batuk Jadi kalau kita mau cebok Habis buang air besar Baupun air buang air kecil Kita bisa menggunakan batu Artinya Yang utama kita bersuci Beristinja tentu dengan menggunakan air Pada kondisi tertentu Enggak ada air Maka kita boleh memakai Batu Atau yang sejenis Batu Nanti pembahasannya banyak Kalau ada pakai batu Tiga putir Kalau enggak ada batu Bisa yang sejenis batu Misalnya tanah yang sudah lihat Dan ada yang enggak boleh Yang bolas bersuci Seperti tulang Atau kotoran Hewan Mana hadisnya Kalau kita begitu Boleh beristinja Dengan menggunakan batu Ini Hadisnya Hadis nomor 155 Saya bacakan Hadasana Ahmad bin Muhammad Al-Makiyu Kala hadisnya Amru Bin Yahya Bin Sa'id Min Amrin Al-Makiyu Nganjadihi Ngan Abi Hurairota Kala Ittaba'atun Nabiya Sallallahu alaihi wasallam Wa khuraja liha jadihi Fakana la'iyal ta'fidhu Fadanautu minhu Fakola Ib ghini Ahjaran Astangfid Dhiha Au Nahwahu Wala ta'tini Bi'admin Wala Rausin Fakaituhu Bi'ahjarin Bi'atarabit Siyabi Fawadu'atuhu Ila jambihi Wa'arabdu'anhu Falamakodok Atba'ahu Bi'hinna Dari Abu Hurairah Ia berkata Aku mengikuti Nabi Saat beliau keluar Untuk buah hajat Dan biasanya Beliau tidak menoleh Lalu aku mendekati beliau Dan beliau bersabda Tolong carikan aku Beberapa buah batu Untuk aku gunakan Dalam beristinja Atau yang semisalnya Serta jangan kamu Bawakan kepadaku Tulang Dan jangan pula Kotoran binatang Kemudian aku Membawakan Untuk beliau Beberapa buah batu Dengan ujung Pakaian ku Dan aku Meletakkannya Didekat beliau Lalu aku pun Menyingkir dari beliau Setelah itu Selesai buah hajat Beliau pun Mengikutinya Atau beristinja Dengan batu-batu tersebut Kaum muslimin Rahimahumullah Jadi pada hadis ini jelas Kalau kita mau Beristinja Maka pakailah Batu Menurut sebagian Madhab jumlahnya Minimal Tiga butir Atau satu batu yang besar Tetapi memiliki Tiga suci Tiga sisi Kemudian masing-masing sisi Bisa digunakan Untuk beristinja Lalu yang gak boleh Digunakan Untuk istinja Berdasarkan hadis ini Adalah satu tulang Yang kedua Itu kotoran binatang Kenapa? Nah kalau pada hadis lain Ketika dia tanya Kenapa gak boleh? Nah itu Jawaban beliau Karena tulang Dan kotoran binatang Adalah Makanan Bangsa jin Nah berdasarkan hadis ini Lalu para ulama itu Mengkiaskan Nah kalau begitu Seluruh makanan Umat manusia Gak boleh digunakan Untuk beristinja Begitupun seluruh Barang majis Gak boleh beristinja Dari hadis asal Bahwa kita disuruh Beristinja dengan batu Dan tidak boleh beristinja Dengan menggunakan Tulang binatang Benar menggunakan tulang Begitu ya Atau Kotoran Binatang Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa Laih-lis Subscribe channel ini Rabbana taqobal minna Innaka anta sami'ul alim Watub'alainna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfiruka wa atubu ilaih Walafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati